Diberi judul ya kan itu ada tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga Jadi nanti ketika menjawab bisa diberi judul tugas pertama Terus nanti jawabannya berapa, jawabannya ABCD-nya Tugas kedua apa, jawaban ABCD-nya Tugas ketiga apa, jawaban ABCD-nya Jadi tugasnya nanti bisa diselesaikan langsung dalam satu file Dan saya memberikan waktu sampai tanggal 4 April Jadi masih 3 minggu lagi Jadi kalau misalnya satu tugasnya bekerja ke satu minggu 3 minggu cukup Karena sesuai dengan peraturan UT Mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor minimal 3 tugas Dan kehadiran secara online minimal 5 Jadi ini setiap kehadiran itu saya catat Nanti ketika TTM, pertemuan terakhir, pertemuan ke sebelah Saya akan bawa print hard filenya Dan saya akan meminta Mbak dan Mas untuk tanda tangan Berikut di kehadiran setiap online Oke sekarang Kita akan mendiskusikan Halaman 6.28 Ada verb dan verb phrase operation Seperti yang satu di sini Kita akan menggunakan tense Tense yang berarti verb akan berubah Tense yang berubah Tense yang berubah was being green jadi home disini adalah yang dimaksud dari bentuk tense nah mari kita baca dulu ya karena disini ada banyak yang bisa aktif mari kita baca yang halaman 6.28 bagian aspek ada tiga paragraf nanti dibaca bergantian ya paragraf pertama anyone willing to read this? ada yang mau baca paragraf pertama oke silahkan mbak yuli tidak masnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada yang mau baca 6.29 aspek can be said to describe is good is good selamat menikmati 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 yang ketiga the past perfect tense selamat menikmati selamat menikmati yang ditutup itu jadi selamat menikmati selamat menikmati artinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akan menikmati kesulamat menikmati ndamati sudah terjadi, tapi kita tidak tahu sekuensinya berapa lama nah, past perfect sendiri itu she had walked itu lebih lama lagi seperti tadi contohnya kalimat nomor 2 Miriam arrived at 5 p.m but Mr. Retaker had closed the store kapan past perfect continuous ini digunakan atau past perfect ini digunakan past perfect itu digunakan ketika kita menjelaskan sesuatu yang lampau misal setahun yang lalu saya sudah pernah makan misal saya sudah pernah makan beef noodle berarti setahun yang lalu last year I had eaten beef noodle karena sudah makan tapi tutang lalu hal yang selanjutnya adalah past continuous past continuous sendiri apa berarti past continuous dan present continuous continuous itu sama-sama sedang terjadi tapi ketika kita menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi di masa lalu kita menggunakan past continuous selanjutnya adalah past perfect continuous past perfect continuous itu sama juga jadi ketika menjelaskan sesuatu yang sudah dimulai di masa lalu sedang terjadi di masa lalu dan sudah selesai di masa lalu she had been walking yang bagian selanjutnya adalah future simple future itu ke depan she will walk dia akan berjalan nah she will be walking artinya di waktu ke depan dia akan sedang berjalan future perfect artinya di waktu ke depan dia akan sudah berjalan dan future perfect continuous artinya di waktu ke depan dia sudah memulai dan masih sedang berjalan saya tahu ini tidak terbiasa untuk orang Indonesia karena dalam bahasa Indonesia tidak ada kalimat-kalimat seperti ini tapi karena kita sedang belajar bahasa Inggris dalam bahasa Inggris tensa ini keduanya seperti ini nah dalam verb tense sendiri dan aspek ada beberapa arti jadi ketika kita when we inferring something when we explaining something we will use present tense contohnya sekarang ketika kita sedang membahas ini kita akan berdiskusi dengan menggunakan present tense berarti kalau dalam table yang saya sediakan ini when we are talking we will use present tense ketika kita sedang menjelaskan sesuatu but when we talk about experience what we have done before setelah kita lakukan sebelumnya kita menggunakan past tense dan ketika kita menjelaskan rencana kita kita menggunakan future sebenarnya ketika dalam oral oral language tensa ini tidak begitu diperhatikan tapi ketika kita menulis sesuatu dalam akademik atau kita menulis laporan dan sesuatu ini akan sangat penting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati